Welcome back to my channel di Yukita Watching Selamat berpuasa untuk kalian semua yang melakukannya Pada kali ini, Yukita Watching hadir di awal bulan Ramadan yang disuguhkan dengan Yukita Horror Seperti biasa, setiap Kamis malam Jumat, Yukita Horror akan selalu membahas kisah-kisah misteri yang bisa kita bahas pada malam hari ini Untuk yang baru join, salam kenal nama aku Yuki Jika kalian mau follow Instagram Yuki, silahkan follow Instagram di bawah ini yukimon.dj Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Agar kalian selalu bisa update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching Di setiap bulan Ramadan yang sering sekali kita ketahui bahwasannya Makhluk-makhluk halus atau hantu, setan, dan sebagainya telah dikurung di dalam neraka Namun, apakah fakta itu benar atau hanya sekedar mitos belaka? Karena pada kasus kali ini, kita akan membahas tentang makhluk halus yang masih berkeliaran di bulan Ramadan Stop untuk berlama-lama di dalam intro Karena topik malam kali ini sangat-sangat asik untuk kita bahas di malam Jumat pertama Khususnya di bulan Ramadan Langsung saja inilah dia Yukita Horror Pasalnya, banyak sekali artis-artis yang masih diganggu di bulan Ramadan Dengan kedatangan makhluk halus Seperti contohnya Sarah Wijayanto Yang mengalami pengalaman mistis yang tak bisa dilupakan Hal itu bersinggungan dengan penghuni rumah wanita yang memiliki pertemanan dengan makhluk gaib tersebut Sekitar beberapa tahun yang lalu Ketika menjalani puasa bersama sang istri Untuk yang pertama kali Demian kaget Ketika setan dibelenggu di bulan puasa Ternyata tidak demikian adanya Tahun itu bisa dibilang pengalaman saya luar biasa banget Nemuin saya bulan puasa makhluk yang katanya di kunci Tahunya enggak Kata Demian di kawasan Tendean Jakarta Selatan Sarah Wijayanto menambahkan Jika penghuni lain di rumahnya justru lebih agresif saat bulan Ramadan Beberapa kali suara yang sangat keras terdengar Lalu tiba-tiba televisi yang menyala sendiri langsung dengan suara keras Malah lebih agresif ya sampai dengar suara ketokan keras banget Serem banget ya itu Itu sekitar beberapa tahun yang lalu Ucap Sarah Wijayanto Pas sahur TV saya suka menyala kenceng banget Udah dimatiin Nyala sendiri Sambung Demian Untuk tahun 2017 Sarah dan Demian tak mengalami gangguan seperti beberapa tahun yang lalu Dengan santai Sarah Wijayanto menawarkan kepada awak media Siapapun yang berani untuk bertandang ke rumahnya Oh kalau tahun ini enggak ada gangguan seperti itu Secara spiritual pandangan saya Perbeda ya soal yang tak kasat mata Tutur Demian Alhamdulillah enggak tahun ini ya Mau main ke rumah saya Yuk goda Sarah Wijayanto dengan senyumnya Itulah pengalaman misteri Sarah Wijayanto beserta Demian Apakah kalian juga mempunyai pengalaman misteri ketika pada saat bulan Ramadan datang Tulis di kolom komentar Atau mungkin kalian pernah mendengar cerita ini Bagaimana dengan cerita lengkapnya Mungkin kalian tahu bisa share di kolom komentar Atau mungkin kalian memang percaya bahwasannya Hantu-hantu telah dikunci ketika bulan Ramadan Tulis di kolom komentar Cukup singkat untuk pembahasan Yukita Horror pada malam kali ini Namun lumayan layak untuk opening di awal bulan Ramadan ini Semoga di awal bulan Ramadan ini Kita semua mendapatkan berkah yang melimpah Dan juga selalu sehat beserta rejeki yang tak kunjung surut Klik tombol subscribe-nya jika kalian masih belum untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Horror Like jika kalian suka dengan videonya Jangan di-dislike jika kalian tidak suka videonya Cukup sebarkan ke teman-teman kalian Mungkin kalian semua bisa berkumpul di kolom komentar Untuk yang mau request untuk next pembahasan Yukita Horror selanjutnya Kalian bisa email di yukita.request.gmail.com Saya Yuki, pamit undur diri See you next video Terima kasih telah menonton!